Inilah dia, Rosyadna Silalahi. Selamat malam. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaroputri mempersilahkan para pengusung hilafah untuk datang ke DPR. Megawati, yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menyatakan fraksi PDIP membuka diri kepada mereka yang mendukung hilafah. Apakah benar undangan ini serius? Inilah Rosy berdialog dengan pengusung hilafah. Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya hilafah. Mau gue deh ke DPR, kita dengarkan gitu, apa tau? Nah pertanyaannya lalu hilaf deh, kalifahnya itu sopoh. Berdialog dengan pengusung hilafah, silahkan komentar Anda yang mengikuti acara ini. Posting di Twitter, mention at Kompas TV, hashtagnya adalah pro kontra hilafah. Live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv slash live. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaroputri dalam acara di Istana Negara mengatakan tidak mengerti apa yang menjadi tujuan mereka yang mengusung hilafah. Namun Megawati membuka ruang diskusi di parlemen bagi para pengusung hilafah. Malam ini saya akan membincangkannya bersama saya mulai dari paling ujung kanan. Selamat malam Pak Sugito Atmo Prawiro, Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam. Lalu selamat malam untuk Bung Mardani Alisera, Ketua DPP PKS. Lalu Pak Hamka Hak, politisi PD Perjuangan, sekaligus Ketua Baitul Muslimin Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terakhir di sebelah kanan saya adalah Bung Guntur Romli, politisi PSI. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dalam ROSI. Kali ini kita akan berbicara soal berdialog dengan pengusung hilafah. Mengapa? Karena kemarin Ibu Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP mengatakan saya ingin berdialog, apa sih maunya. Saya ingin tanya dulu pada Bung Sugito, bagaimana Anda menyambut ajakan ini? Saya kira ini hal yang sangat positif. Hal ini supaya tidak menimbulkan salah tafsir. Karena hilafah yang dimaksud oleh FPI tentunya, bagaimana kita mensinergikan dunia Islam. Organisasi konferensi Islam bagaimana bisa lebih maksimal perannya. Terus yang kedua, bagaimana mengenai masalah hukum. Kita kan juga bisa bersinergi di antara dunia Islam. Kalau misalnya ada permasalahan bagaimana kita punya mahkamah internasional Islam. Pada prinsipnya sangat menyambut positif. Sangat menyambut positif. Oke. Bung Romli, Anda melihat ini sesuatu yang positif. Karena begini, organisasi yang mengusung hilafah sudah terbukti di pengadilan dan dibubarkan. Lalu apa poin berdiskunut Anda? Apakah masih penting untuk berdialog dengan para pengusung hilafah? Ya, menurut saya ajakan dialog itu kan tergantung makna hilafah itu. Karena kalau hilafah dalam arti itu Hizbut Tahrir, itu kan sudah jelas. Ada pengadilan, ada MA, sudah ingkrah bahwa itu bertentangan dengan Pancasila. Dan kita juga sudah punya Undang-Undang Ormas tahun nomor 16 tahun 2017 yang pada pasal 59 ayat 4 itu sudah ada larangan. Kemudian pada pasal 82 A di ayat nomor 2 itu ada ancaman bagi siapapun yang mengusung anggota Ormas yang melakukan kampanye bertentangan dengan Pancasila. Ada hukuman pidananya, yaitu 5 tahun sampai 15 tahun. 20 tahun sampai 20 tahun. Jadi menurut saya sekarang itu orang banyak yang bicara kenapa Hizbut Tahrir sudah dibuarkan tapi masih banyak orang yang bicara mengkampanyekan hilafah. Menurut saya harus ditangkepin. Orang-orang yang masih mengkampanyekan hilafah yang bertentangan dengan Pancasila. Itu clear, Anda mengatakan mereka yang masih mengkampanyekan hilafah harus ditangkap. Karena ada Undang-Undangnya. Jadi untuk dialog ini menurut Anda apakah ini sesuatu yang penting? Kalau dialog itu untuk hilafah, hilafah dalam arti Hizbut Tahrir itu menurut saya itu tidak boleh. Itu harus hukum. Tapi hilafah dalam arti mungkin makna yang lain, Ahmad dia juga punya arti tentang hilafah, FPI mungkin kita bisa diskusi. Itu masih bisa. Tapi untuk Hizbut Tahrir itu tidak bisa. Itu sudah tidak ada dialog menurut saya itu. Bu Mardani Alisera, apa tanggapan Anda menurut Anda masih ada, ini adalah satu kabar baik? Ya tentu, saya apresiasi dulu kepada Bu Megak ya. Sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila memberikan ruang untuk dialog ya. Karena Rosy, kita sudah memilih jalan demokrasi. Demokrasi ini jalan yang penuh dengan ide dan gagasan. Dan ide dan gagasan paling enak memang dihadapi dengan ide dan gagasan juga ya. Sehingga langkah Bu Megak buat saya luar biasa. Ketika Guntur mengingatkan langkah hukum, buat saya domennya beda. Domen yang dibuka sama Bu Megak adalah domen sebagai sesama anak bangsa yang punya gagasan monggo. MPR dibuka, Bu Megak sebagai Dewan Pengarah. Nah gini, kadang-kadang Rosy, kita suka tidak sabar terhadap proses demokrasi. Bising, lambat, segala macem. Tetapi Gus Dur sudah mencontohkan bagaimana masalah Papua itu ternyata dengan pendekatan penuh dialog. Pendekatan bahkan mengibarkan dalam kerangka untuk kebudayaan. Bintang Kejora sebagai simbol kebudayaan. Kebudayaan, kemudian nama Irian Jaya diganti jadi Papua. Sekarang ini salah kita menangani, Rosy, yang ada bukan menyelesaikan masalah. Tapi malah memperbesar masalah. Jadi ini sesuatu yang positif buat Anda. Pahamkahat, sebelum ke Anda, saya ingin mengingatkan kembali pada mengingatkan apa pernyataan Ibu Mega. Soal mengajak dialog mereka yang mengusung khilafah. Ini kata Bu Mega. Mohon maaf sampai hari ini kami, fraksi PDI Perjuangan, itu membuka diri loh. Mari datang ke fraksi kami dan mungkin Mas Bowo juga bisa bilang gitu di fraksinya buka diri ya Pak. Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya khilafah. Mau kok deh ke DPR, kita dengarkan gitu. Apa tau, Karepe. Nah pertanyaannya lalu, khilafahnya itu apa? Kalau saya baca-baca soal khilafah itu adalah sebuah seperti apa? Nation tapi tanpa border. Lalu bagaimana ya memilih khilafahnya? Khalifahnya lalu dirimana? Paham kahal, apa sebenarnya tujuan akhir atau apa yang ingin dicapai oleh Bu Mega membuka diskusi dengan mereka pengusung khilafah? Saya kira beliau itu sebagai seorang negarawan. Beliau adalah Presiden kelima RI dan sekarang menjadi ketua badan pengarah, badan pembinaan Indonesia Pancasila dan sekaligus ketua umum PDI Perjuangan. Itu sebagai negarawan adalah memandang seluruh rakyat Indonesia dalam bahagian dari tanggung jawabnya. Tanpa diskriminasi. Karena negara ini harus, negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Oke, mendengar lalu apa tujuan? Tapi menyangkut soal khilafah versi HTI itu sudah clear. Tidak bisa lagi diumbar-umbar ke masyarakat, didialogkan. Karena sudah ingkrah keputusannya. Jadi Anda hampir sama dengan Bung Guntur ya? Jadi bukan khilafah versi HTI-nya? Ya, jadi kalau ada khilafah dalam arti lain, mari kita diskusikan. Ya, apa maknanya kan? Sebab dalam Al-Quran memang banyak kata khalifah, tapi khalifah dalam Al-Quran adalah fungsi umum umat manusia mewakili Tuhan dalam kebijakan dan kebajikan melaksanakan kemaslahan dunia di muka bumi. Paham hak, tolong jadi bagaimana? Karena melihat bahwa ada terminologi khilafah yang banyak selama ini digunakan, jadi ingin menyamakan persepsi atau justru apa yang tujuan akhirnya? Ya, kita lihat apa persepsinya. Kalau persepsinya memang betul-betul tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan UNEDAS 45, tidak akan membuarkan NKRI, tidak bertandang kebindekaan. Dan mungkin ada ruang untuk bisa berdialog seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan sesaat lagi.